Halo adik-adik brandy sekalian, bertemu lagi dengan saya Kak Zen Hari ini saya akan menjelaskan tentang KPK dan FPB dengan menggunakan tabel Nah disini diminta KPK dan FPB dari angka 20 dan 30 Pengen tau hasilnya? Coba perhatikan Nah ini saya sudah membuat tabelnya 20-30 Kita akan hitung KPK dan FPB dengan menggunakan tabel Kita tahu bahwa 20-30 kan angka genap ya Angka yang bisa habis dibagi 2 ya Kita bagi 2 aja masing-masing 20 dibagi 2 adalah 10 30 dibagi 2 adalah 15 10 genap, 15 ganjil masih ada genap ya Kita bagi 2 10 dibagi 2 adalah 5 15 dibagi 2 gak bisa Tetap tulis 15 Kemudian ada 5 sama 15 Nah ini kan ganjil, lipatan 5 Kita bagi 5 aja masing-masing 5 dibagi 5 1, 15 dibagi 5 3 Kemudian masih bisa lagi? Ya masih bisa lagi Karena target kita harus posisinya 1 dan 1 di bawah Nah 1 sama 3 itu ganjil semuanya Kita bagi 3 aja ya Karena 1 dibagi 3 gak bisa ya Terus aja 1 3 dibagi 3 berapa? 1 Selesai Nah Oke Menentukan FPB Dari tabel ini Kita akan cari angka Ambil angka yang bisa dijadikan pembagi bersama Contoh angka 2 ini Angka 2 ini kan bisa dijadikan pembagi bersama 20 sama 30 20 dan 30 habis dibagi 2 Kemudian yang warna kuning 5 sama 15 Ya kan Ini pembagi yang samanya berapa? 5 Karena 5 dan 15 itu habis dibagi 5 Maka 5 ini disebut sebagai angka pembagi bersama Sehingga demikian FPB nya adalah 2 dikali 5 Sama dengan berapa? 10 Oke Ada pun angka 2 yang ini Ini bukan angka pembagi bersama Karena 10 habis dibagi 2 Bisa kan 5 Tapi 15 gak bisa habis dibagi 2 Maka 2 ini bukan angka pembagi bersama Faham? Nah bagaimana menentukan KPK? Nah caranya begini Kalau menentukan KPK itu Perhatikan kolom yang ada di sebelah kiri Itu kamu kalikan angka Semua yang ada di kolom kiri 2, 2, 5, 3 Itu kalau kamu kalikan angkanya Ya itulah yang disebut sebagai KPK nya Ya Bagaimana itu? Nah kita kalikan ya Angka yang ada di kolom kiri 2, dikali 2, dikali 5, dikali 3 Ya 2 kali 2, 4 Gitu kan 4 dikali 5, 20 20 kali 3, 60 Ya sehingga hasil akhirnya adalah Untuk KPK dari FPB dan 20 dan 30 adalah FPB nya 10 KPK nya 60 Oke Terima kasih